Seorang pelaku pembacokan di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil diringkus kepolisian Subdit 3 Jatan Raspolda Sumsel. Aksi pembacokan ini sempat terekam oleh kamera pengawas CCTV saat pelaku menyerang korban bersama kelompoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam rekaman CCTV terlihat suasana pasar mendadak heboh. Pedagang dan pembeli merasa panik melihat seorang pemuda bernama Muhammad Ivan Lani menjadi korban pembacokan. Saat itu korban sedang menagi uang iuran lapak kebersihan kepada pedagang pasar. Tiba-tiba korban diserang dari belakang oleh sejumlah kelompok menggunakan senjata tajam sebanyak 7 orang. Akibatnya korban mengalami luka bacok di bagian tangan dan punggung. Mirisnya, salah satu dari pembeli menjadi korban terkena air keras akibat terkena lemparan cuka parah dari salah satu pelaku. Belum satu minggu kemudian, satu dari tujuh pelaku pembacokan akhirnya berhasil diringkus oleh unit 4 Subdit 3 Jatan Ras. Diketahui pelaku bernama Iwansya alias Ame, warga desa Kelampadu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku ditangkap tadi malam saat sedang berada di Jalan Rawa, Kecamatan Kemuning. Dengan tanpa perlawanan, pelaku akhirnya berhasil dibawa ke Mapolda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti baju pakaian pelaku. Pusat pelaku terekam CCTV melakukan pengeroyokan kepada korban. Sementara polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap enam pelaku lainnya yang masih buron. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHB dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Sementara korban pembacokan masih mengalami perawatan di Rumah Sakit Caritas Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apri Hansyah, Palembang Baru TV mengabarkan. Jangan lupa untuk mengambil senjat beradam. Terima kasih.